Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah para pemirsa Mufit TV Oficial Terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufit Islamik Akademi Pada hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan penjelasan tiga landasan utama Atau syara' al-usul al-thalatah karya Syirq Saleh bin Fauzan al-Fauzan Dan pada pertemuannya lalu kita telah menyelesaikan sedikit tentang makna dan syarat la ilaha illallah Dan kesempatan kali ini kita mulai dengan pembahasan syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah Ada pun dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah adalah firmannya Rasulullah min anfusikum azizun alaihima anittum Azizun alaihima anittum harisun alaikum Harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri Yang berat terasa olehnya penderitaan kalian Dan ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian Dia pun sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min Quran Surah At-Tawbah ayat 128 Makna ucapan syahadat Muhammadur Rasulullah adalah menaati apa yang beliau perintahkan Membenarkan apa yang beliau kabarkan Menjauhi apa yang beliau larang atau peringatkan Dan tidak beribadah kepada Allah Kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan Sheikh Salih bin Fawzan mengatakan dalam syarahnya Terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Dan penulis membawakan surat At-Tawbah ayat 128 Sebagai salah satu dalilnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang membawa wahyu dari Allah Untuk disampaikan kepada segenap manusia Sebagaimana firman Allah Telah datang kepada kalian seorang Rasul Maka Kalau ada orang yang meyakini bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah Maka orang tersebut Dinyatakan keluar dari Islam Karena ini termasuk diantara rukun Islam Yang kedua Diantara sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam ayat Yang sudah dibacakan tadi Yaitu surat At-Tawbah ayat 128 Adalah diantaranya Min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaikum Bilmuminin ra'ufurrohim Empat sifat ini disebutkan oleh Sheikh Salih bin Fawzan Yang pertama dari kalangan manusia Maka Nabi SAW itu bukan bangsa jin Bukan bangsa malaikat Atau yang semacamnya Jadi beliau itu manusia biasa Bisa dilihat Bisa dirabah Bisa didengar Berkomunikasi dengan dua arah Dengan manusia yang lainnya Dan itu semua adalah dalam rangka Untuk memudahkan penyampaian wahyu Kita bayangkan kalau Nabi Muhammad itu bangsa malaikat Bagaimana kita bisa Mengetahui Sosok Nabi SAW dan wahyu Serta apa-apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala Karena malaikat adalah kasat mata Yang kedua Sifat Nabi SAW adalah Merasa berat atas penderitaan umatnya Sehingga beliau menginginkan yang mudah bagi mereka Nabi SAW mengajarkan syariat Yang mampu dijalankan manusia Dan tidak ada pembebanan syariat Yang tidak mampu dikerjakan oleh seorang manusia Dan kalau ada sesuatu yang sekiranya berat bagi mereka Maka akan datang syariat yang lain yang meringankan Meringankan Catatan saya supaya tidak disalahpahami Islam itu mudah Tapi bukan kita sengaja mudah-mudahkan Dan kalau ada keberatan Kalau ada kesulitan yang dirasakan oleh Seseorang dalam menjalankannya Nanti akan datang syariat lain Yang memberikan keringanannya Bukan kita ringankan sendiri Contoh Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala Dan Rasulnya untuk sholat dalam keadaan berdiri Ini standarnya Tapi manakala kaki patah Atau kaki betul-betul sedang sakit Tidak mampu berdiri Maka akan datang syariat yang memperbolehkan Bagi kita untuk sholat dalam keadaan duduk Contoh yang lain Puasa di bulan Ramadan Ini defaultnya Standar aslinya Kalau datang bulan Ramadan maka puasa Tetapi ketika ada orang di dalam bulan Ramadan sedang sakit Maka datang syariat yang meringankannya Oke kalau sakitmu adalah sakit yang masih bisa sembuh Berarti tidak mengapa Tidak puasa jika memang memberatkan Tetapi mengganti di hari yang lain Oh ini sakitnya sudah tidak bisa sembuh Berarti tidak usah puasa Tapi cukup mengganti vidyah Nah dan itu nanti insya Allah Akan datang penjelasannya secara terperinci Di masing-masing babnya Yaitu bab sholat tersendiri Bab puasa juga Ada bahasan tersendiri Bahkan beliau terkadang meninggalkan suatu amalan Yang beliau anggap akan memberatkan umatnya Seperti Mengakhirkan waktu isya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sebenarnya Lebih menyukai untuk mengakhirkan suat isya Karena itu lebih utama Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa sallam tahu bahwa itu akan memberatkan umatnya Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak senantiasa mengerjakannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam tahu bahwa Setiap kali akan berwudu itu yang disukai oleh Allah adalah bersiwak Tetapi Nabi Tahu itu akan memberatkan umatnya Maka Nabi tidak senantiasa mengerjakannya Yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wa sallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya Makanya beliau sallallahu alaihi wa sallam Sangat berusaha Sekuat tenaga untuk memberikan jalan hidayah dan menasehati umat Dan saya katakan seorang da'i pun harus memiliki sifat seperti ini Yaitu bersemangat untuk menginginkan keselamatan bagi dirinya Dan bagi orang-orang yang menjadi objek dakwahnya Tidak bisa kita menjadi seorang da'i Lalu kita biarkan saja umat dalam keadaan tersesat Tanpa ada nasihat Atau bahkan kita sebagai da'i kadang mendukung Apa yang merupakan kesalahan Yang dilakukan oleh umat Hanya dalam rangka demi kepentingan pribadi kita Supaya kita disenangi Supaya ajaran kita tidak ditinggalkan Supaya kita lebih populer dan semacam itu Yang keempat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sangat berbelas kasihan Dan yang kelima Beliau sangat penyayang terhadap orang-orang mu'min Ra'uf Rahim Nah Dikatakan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu Punya sifat yang tegas Kepada orang-orang kafir Teman-teman bisa buka di surat At-Tawbah ayat 73 dan Al-Fatah ayat 29 Kita masuk ke inti Syahadat Muhammad Rasulullah Disebutkan oleh Syekh Salih bin Fawzan Syahadat Muhammad Rasulullah bukan sekadar ucapan tanpa keyakinan di hati Karena sekadar berucap di lisan Tapi mengingkari di hati Itu adalah sifatnya orang-orang munafik Dimana orang-orang munafik menjadikan syahadat sebagai tameng Untuk menutupi hakikat diri mereka Yang mengingkari di dalam hati Bahkan mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala Sebagaimana disebutkan dalam firmannya Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Mereka akan berkata Kami mengakui bahwa engkau adalah Muhammad Seorang Rasulullah Engkau benar-benar utusan Allah Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya Engkau memang benar-benar Rasulnya Tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya Orang-orang munafik tadi itu Mereka adalah orang-orang pendusta Dimana mereka mengatakan sesuatu Tetapi hati mereka sejatinya mengingkari Teman-teman yang sudah melewati level 1 Di Helia Talib ini mungkin masih ingat Bahwa ada yang namanya Kedustaan Kedustaan ala orang munafik Dimana dia mengucapkan sesuatu yang benar Tapi hatinya mengingkari Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan Mereka itu menjadikan sumpah mereka Syahadat mereka Hanya sebagai perisai Hanya sebagai tameng Untuk tidak diperangi Tetapi mereka ingin menghalangi manusia Dari jalan Allah Sesungguhnya amat buruk Apa yang telah mereka kerjakan Allah sebutkan ini Di dalam surat al-munafikun Ayat 1-2 Kata Syekh Salib bin Fozan Syahadat Muhammad Rasulullah Bukan juga sekedar yakin Dalam hati Tapi tidak mau diucapkan Karena sekedar yakin Tapi tidak mau mengucapkan Ini adalah orang-orang musyrikin Di zaman dahulu yang melakukannya Dimana mereka tahu dan yakin Bahwasannya Nabi Muhammad adalah Utusan Allah Tetapi mereka tidak mau mengikrarkan Syahadat itu dengan lisan mereka Jadi teman-teman Tidak bisa bersyahadat Hanya sekedar Ngucap Tapi tidak yakin Tidak boleh juga sekedar Yakin Tapi tidak mau berucap Syekh Salib bin Fozan juga mengatakan Orang musyrikin di zaman Nabi Menolak bersyahadat Atas kerosulan Nabi Di antara penyebabnya adalah Kesombongan dan kedengkiin mereka Kepada Bani Hashim Jadi salah satu yang menghalangi Hidayah Kepada diri seseorang adalah Sombong dengki Sombong sudah tahu Dirinya tidak tahu Tapi tidak mau mengakui Jadi merasa pintar Dengki Merasa diri sejajar Sehingga tidak mau mengakui Kehebatan Atau kelebihan orang yang Memiliki Kelebihan tersebut Abu Jahal Amru bin Hisham Mengakui hasad itu Dengan perkataannya Dulu kita ini Dan Bani Hashim Sederajat dalam segala hal Hanya saja mereka berkata Bahwa di kalangan mereka Ada seorang Rasul Dan itu tidak ada Di kalangan kita Jadi ini Abu Jahal ini tahu Tentang kerosulannya Muhammad SAW Tetapi Sombong dan dengki Hal lain yang menyebabkan Orang musyrikin Di zaman Nabi Menolak bersyahadat Adalah fanatisme Jahiliyah kepada suku Ini Sebagaimana yang terjadi Pada Abu Talib Yang mengakui Kerasulan Muhammad SAW Bahkan membantu beliau Dalam dakwahnya Tapi tidak mau bersyahadat Karena malu meninggalkan Keyakinan sukunya Yaitu agama bapaknya Agamanya Abdul Muttalib Yang menyembah berhala Berikutnya Kata Sheikh Salib bin Fozan Tidak cukup pula bersyahadat Dengan sekedar yakin Di hati Dan ucapan di lisan Harus ada unsur yang ketiga Yaitu Ittiba' Atau beramal Dengan mengikuti petunjuk beliau Jadi Tidak cukup hanya dengan sekedar Yakin di hati Dan mengucap di lisan Harus ada praktek Dengan anggota badan Dengan demikian Akan tergabung Persaksian lahir batin Yang terbentuk Menjadi sebuah keyakinan Atau akidah Dalam diri seorang muslim Teman-teman yang dirahmati Allah Kita dapati Sebagian kaum muslimin Yang awam Kalau nabi kita dihina Maka mereka bangkit Dan marah Itu timbul dari mana? Dari hati Karena ada keyakinan Membuat dia Menjadi cemburu Manakala Yang diyakini Yaitu nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dilecehkan Sehari-hari Ketika bersyahadat Mereka pun syahadat Asyadu'ana Muhammad Rasulullah Akan tetapi Kita lihat dalam prakteknya Sehari-hari Mereka jauh Dari tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka ini yang dimaksudkan Oleh Syekh Salih bin Fauzan Di sini Tidak cukup Hanya dengan sekedar Yakin di hati Berucap dengan lisan Tanpa mengamalkannya Dengan anggota badan Berikutnya Makna syahadat Muhammad Rasulullah Mencakup beberapa Amalan berikut Yang pertama Menaati apa yang Beliau perintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Barang siapa yang Menaati Rasul Maka dia sungguh Telah menaati Allah Dalam ayat tersebut Allah ta'ala Menggantungkan Ketaatan kepadanya Dengan ketaatan Kepada Rasulnya Dan ayat-ayat Semacam ini Masih banyak lagi Bahkan ada Sebagian dari Ayat-ayat tersebut Yang menyebutkan Ancaman neraka Bagi siapapun Yang menyelisihi Rasul Yang kedua Membenarkan Apa yang beliau Kabarkan Karena banyak hal Yang disebutkan Oleh Nabi Sallallahu wa ta'ala Itu sifatnya Waib Tidak kasat mata Seperti Adanya Allah Adanya malaikat Datangnya hari kiamat Nikmatnya surga Ancaman neraka Dan kondisi-kondisi Umat-umat terdahulu Ini semua adalah Sesuatu yang Banyak orang mengatakan Saya gak bisa percaya Karena saya Belum melihat langsung Saya katakan Kayak anak kecil Anak bayi Itu kalau Mamanya pergi Dari pandangan matanya Dianggapnya Mamanya hilang Makanya dia nangis Jadi orang yang Tidak percaya Allah Tidak percaya malaikat Hanya karena Lantaran tidak melihatnya Itu kayak anak bayi Yaitu Meyakini tak adanya Hanya karena Tak ada di depan matanya Ada contoh yang lain Kalau kita pergi ke pasar Kita mau beli telur Satu piring Yang isinya 30 butir Kita pasti Bawa pulang dulu Nanti kalau mau Masak baru Telurnya dipecahkan Tidak ada orang Pergi ke pasar Beli telur Satu piring Lalu minta Dipecahkan di tempat Kalau kita Ngikuti Gayanya Anak-anak bayi tadi Yang katanya Saya tidak yakin Karena saya belum lihat Maka kita katakan Berarti kamu Kalau pergi ke pasar Mau beli telur Jangan lupa Bawa dandang Atau pancinya Kenapa? Pecahkan di tempat Karena Kamu tidak bisa yakin Kalau kamu Tidak lihat betul Bahwa Itu ada Nanti kalau dia jawab Oh enggak Saya beli telur Saya yakin Di dalamnya ada putih telur Ada kuning telur Kalau begitu Kamu punya keyakinan Yang gunjang Inkonsisten Katanya Enggak yakin Kalau enggak lihat Beli telur Enggak lihat isinya Yakin Bawa pulang Enggak dipecahkan di tempat Begitu Walau takasat mata Kita wajib Menyakini kabar Dari beliau Sebagai suatu Kebenaran Yang tidak ada Sedikitpun Kedustaan di dalamnya Hal ini Dikarenakan Beliau tidak berucap Dengan pendapat Dan kemauan Beliau sendiri Melainkan Berasal dari Wahyu yang disampaikan Kepadanya Allah berfirman Dan tiadalah Yang diucapkan Muhammad adalah Menurut Kemauan Hawa Nafsunya Ucapannya itu Tiada lain Hanyalah Wahyu Yang diwahyukan Kepadanya Kata Syekh Salib Fuzan Mendustakan Kabar Nabi Sama saja Tidak bersyahadat Bahwa beliau Adalah utusan Allah Bagaimana Mungkin Seseorang Bersaksi Muhammad Adalah utusan Allah Tetapi Di saat Yang bersamaan Dia mengingkari Wahyu yang Dikabarkan Oleh beliau Contohnya Tadi Ada orang Mengatakan Saya tidak Meyakini Kiamat Datang Ya habis Mati Mati Sudah Selesai Maka Kita katakan Berarti Anda tidak Bersyahadat Muhammad Adalah utusan Allah Kalau dia Bilang Tidak Saya yakin Maka Kita jawab Bagaimana Anda Yakin Dia adalah Utusan Allah Tetapi Anda Tidak Meyakini Kabar Yang Dia Sebutkan Salah Satunya Adalah Akan Datang Hari Kiamat Ketiga Makna Syahadat Adalah Menjauhi Apa yang Beliau Larang Atau Beliau Peringatkan Larangan Larangan Yang harus Dijauhi Berupa Perkataan Perbuatan Atau Sifat-sifat Yang jelek Yang jumlahnya Sangat Banyak Beliau Tidak Melarang Sesuatu Melainkan Karena Itu Akan Memberikan Dampak Buruk Sebagaimana Beliau Tidak Memerintahkan Sesuatu Melainkan Akan Ada Maslahat Dan Kebaikan Jika Seorang Hambat Tidak Menjauhi Larangan Beliau Maka Itu Akan Menjadi Kontradiktif Dengan Syahadat Yang Dia Ikrarkan Bagaimana Mungkin Seseorang Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Tetapi Di Saat Yang Bersamaan Dia Melanggar Apa Yang Beliau Larang Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apa Yang Diberikan Rasul Kepadamu Terimalah Dan Apa Yang Dilarangnya Bagimu Maka Tinggalkanlah Al-Quran Surat Al-Hashr Ayat 7 Rasulullah S.A.W. Juga Bersabda Jika Aku Larang Sesuatu Bagi Kalian Maka Tinggalkanlah Kata Nabi Dan Jika Aku Perintahkan Sesuatu Atas Kalian Maka Kerjakanlah Dengan Kadar Yang Sanggup Kalian Lakukan Makna Atau Konsekuensi Syahadat Muhammad Rasulullah Yang Keempat Adalah Tidak Beribadah Kepada Allah Kecuali Dengan Mengikuti Tata Cara Yang Nabi S.A.W. Syariatkan Artinya Kita Tidak Boleh Beribadah Dengan Tata Cara Yang Tidak Beliau Ajarkan Dengan Ngarang Sendiri Meskipun Niat Kita Baik Dan Kita Niat Baik Saja Tidak Cukup Tetapi Harus Ada It Tiba Atau Mengikuti Petunjuk Rasul Dan Ibadah Itu Sifatnya Taukifiyah Artinya Bila Ada Dalil Barulah Dikerjakan Saya Berikan Analogi Teman Teman Masih Ingat Waktu Kita Sekolah Dulu Di SD Khususia SD Negeri Ada Pelajaran SKJ Atau Senam Kesegaran Jasmani Kita Tidak Sedang Berbicara Soal Musik Lepas Dari Soal Musik Soal Aurat Soal Bagusnya Sekolah Di Sekolah Islam Dan Lepaskah Dulu Masalah Itu Di Hari Jumat Kita Disuruh Keluar Kelas Untuk Ikut Senam Guru Olahraga Hadir Di Depan Sebagai Contoh Dan Dia Sudah Ikut Pelatihan Pelatihan Guru Olahraga Senam Terbaru Begini Gerakannya Nanti Kalian Ajarkan Di Sekolah Pada Hari Jumat Setelah Dia Mengikuti Pelatihan Berhari Dia Maju Untuk Mencontohkan Waktu Dia Maju Kedepan Kita Mundur Ke Belakang Dia Gerak Kesamping Kanan Kita Kesamping Kiri Dia Jalan Di Tempat Kita Lompat Lompat Dia Berlari Kita Guling Itu Guru Kalau Melihat Dia Akan Mengatakan Begini Kenapa Kok Kalian Bergerak Tidak Seperti Yang Bapak Ajarkan Bapak Ini Diutus Oleh Pemerintah Untuk Mengajarkan Kepada Kalian Gerakannya Bapak Geraknya Kedepan Kalian Ke Belakang Bapak Kekanan Kalian Kekiri Bapak Jalan Di Tempat Kalian Lompat Lompat Bapak Berlari Kalian Guling Guling Kalau Memang Seperti Itu Lalu Buat Apa Saya Di Pekerjakan Oleh Pemerintah Sebagai Guru Olahraga Diberikan Pelatihan Ketika Kalian Bergerak Dengan Gerakannya Berbeda Dengan Saya Apa Mentang-mentang Kalian Bayar Sekolah SPP Lalu Kalian Merasa Kalian Boleh Bergerak Sesuai Dengan Yang Kalian Mau Saya Yakin Satu Lapangan Langsung Diam Semua Pak Guru Marah Ya Mungkin Selama Ini Kita Merasa Kita Sudah Bayar SPP Lalu Kita Mau Seenaknya Di Sini Teman-teman Terimati Allah Kurang Lebih Sama Meskipun Berbeda Kasus Berbeda Analogi Nabi Sallallahu Diutus Oleh Allah Ngajarin Kepada Kita Begini Caranya Sholat Begini Caranya Berwudu Begini Caranya Mandi Junur Begini Caranya Mengerjakan Manasi Kaji Begini Caranya Melaksanakan Umroh Begini Cara Ngitung Zakat Begini Cara Kalian Bagi Waris Nabi Sallallahu Sallam Sudah Diajarkan Oleh Allah Untuk Disampaikan Kepada Umat Ternyata Umat Nabi Sallallahu Kaya Mentang Mentang Pintar Mentang Gagah Mentang Mentang Keturunan Bangsawan Dia Mau Mengerjakan Apa Yang Dia Mau Bukan Yang Allah Dan Rasul Nya Mau Kalau Nabi Sallallahu Sallallahu Hadir Disini Dan melihat Hal Itu Tentu Beli Akan Marah Sebagaimana Kita Lihat Dari Umat Di Zaman Sekarang Banyak Hal Yang Mereka Kerjakan Dengan Niat Katanya Baik Ini Alasannya Adalah Alasan Yang Baik Mengerjakannya Ikhlas Akan Tetapi Tidak Datang Tuntunan Syariat Dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Dan Sunnah Para Kholafah Atau Para Kholifah Yang Diberikan Petunjuk Pegang Teguh Keduanya Dan Gigit Sunnah Itu Dengan Gigi Geraham Kalian Hati-hatilah Dari Perkara Baru Yang Diada Adakan Di Dalam Agama Karena Setiap Perkara Yang Baru Yang Di Adakan Yang Dikarang Di Dalam Agama Adalah Bid'ah Dan Setiap Bid'ah Adalah Kesesatan Ya Ibadah Dengan Tata Cara Baru Yang Diada Adakan Yang Tidak Rasulullah Sallallahu 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 Dan Kepatuhan Kepada Beliau Jika Memang Kita Dipersilakan Untuk Sesuka Hati Mengerjakan Ibadah Dengan Cara Yang Kita Mau Maka Sebenarnya Kita Tidak Butuh Seorang Rasul Sebagai Panutan Atau Contoh Dalam Ibadah Dengan Kata Lain Jika Seorang Hamba Beribadah Dengan Tata Cara Baru Yang Tidak Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ajarkan Berarti Dia Tidak Bersyahadat Video kali ini Dengan Sedikit Rangkuman Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Siapa Yang Tidak Meyakini Ini Berarti Dia Keluar Dari Islam Atau Memang Belum Masuk Islam Sama Sekali Kalau Dia Mengatakan Dia Islam Berarti Islam Tidak Diakui Karena Syahadat Muhammad Rasulullah Adalah Rukun Islam Diantara Sifat Sifat Nabi Adalah Dari Kalangan Manusia Biasa Sehingga Ada Interaksi Dengan Umat Dan Sampai Wahyu Dari Allah Melalui Lisan Beliau Beliau Menginginkan Yang Mudah Di Dalam Syariat Dan Bila Ada Yang Memberatkan Ada Syariat Yang Lain Yang Datang Sebagai Kemudahan Dengan Catatan Tadi Saya Katakan Bukan Dalam Rangka Bermudah Mudahan Melainkan Mendapatkan Kemudahan Dari Syariat Islam Itu Sendiri Bukan Kemudahan Yang Kita Karang Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Sangat Menginginkan Kita Mendapatkan Petunjuk Sangat Berbelas Kasihan Penyayang Kepada Orang Remumin Dan Tegas Kepada Orang Orang Kafir Syahadat Muhammad Rasulullah Tidak Cukup Hanya Dengan Sekadar Ucapan Tapi Tidak Meyakinya Dengan Hati Sebagaimana Orang Orang Munafik Di Zaman Nabi Berucap Tapi Hatinya Mengingkari Tidak Cukup Juga Sekedar Yakin Tapi Lisan Tidak Mau Mengucapkan Sebagaimana Yang Terjadi Pada Abu Talib Dia Meyakini Muhammad Adalah Rasulullah Bahkan Dia Membantu Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Dakwah Tetapi Lisanya Tidak Mau Mengucapkan Syahadat Itu Tidak Cukup Juga Yakin Dengan Hati Mengucapkan Dengan Lisan Tetapi Harus Ada Amalan Dengan Anggota Badat Makna Syahadat Muhammad Rasulullah Diantaranya Adalah Mana Hati Apa Yang Beliau Perintahkan Membenarkan Apa Yang Beliau Kabarkan Meskipun Mungkin Mata Kita Tidak Pernah Melihatnya Karena Memang Yakin Itu Bisa Terbentuk Meskipun Belum Lihat Ketiga Menjauhi Apa Yang Nabi Sallallahu Sallam Larang Dan Yang Kempat Beribadah Kepada Allah Dengan Tata Cara Yang Beliau Tuntunkan Wallahu A'lam Biswab Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pada Video Yang Berikutnya Subhanallah Wabihamdika Asyadu Alla Ilha Ilha Anta As-sagfiruka Wa Atubu Ilaik Tata Didi Lip In Terima kasih.